Film yang tidak diketahui bocoran semasa proses syutingnya, akhirnya merilis trailer pertamanya. Ya, semalam, tepatnya pukul 8, trailer pertama dari Venom The Last Dance dirilis secara resmi oleh Sony. Banyak adegan seru yang ditampilkan, tapi ada beberapa hal yang justru membuat para penggemar merasa terheran-heran. Bisa dibilang, semua menjadi bertanya-tanya, apa maksud dari adegan yang Sony perlihatkan. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan berikut ini adalah 10 hal menarik yang ditemukan dari cuplikan trailer pertama Venom The Last Dance. Di sini kami juga akan menjelaskan adegan penangkapan simbiot yang terlihat seperti plot hole. Jangan mau ditipu oleh Sony, karena adegan dalam trailer sudah bisa kami jelaskan secara masuk akal. Dan tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video selengkapnya. Dalam adegan awal dari trailer pertama Venom The Last Dance, Eddie Brock yang diperankan oleh Tom Hardy terlihat mengenakan pakaian yang sama persis dengan yang terakhir kali dia kenakan dalam akhir Venom Leatherby Cornage, dan juga post credit dari Spider-Man No Way Home. Momen itu terjadi ketika Eddie dan simbiotnya berpindah ke universe MCU secara tidak disengaja berkat mantra Doctor Strange yang gagal. Namun keduanya tidak terlibat dalam peristiwa No Way Home karena Eddie yang malah mabuk-mabukan dan bersantai di sebuah bar di Meksiko. Tepat sebelum keduanya berniat mencari Spider-Man, mereka malah dipulangkan kembali berkat mantra baru yang diaktifkan oleh Doctor Strange seperti yang terlihat dalam adegan post credit dari No Way Home. Dari sini kemudian menjelaskan bahwa Venom The Last Dance akan melanjutkan post credit dari film Spider-Man terakhir itu, mengingat penampilan Eddie dengan pakaian yang sama ditambah dengan posisi mereka yang berada di Meksiko, namun sudah berada di universe-nya sendiri. Meksiko sendiri sepertinya akan menjadi lokasi yang diperlihatkan lebih banyak, dalam film ketiga ini, mengingat Eddie yang beberapa kali terlihat berada di tempat tersebut sebelum akhirnya dia menyadari keterlibatan pasukan militer baru yang ditugaskan untuk menangkap dan mempelajari Sembiot. Satu fakta yang pasti kita semua sadari, tepat setelah Eddie dan Venom dipulangkan menuju ke universe-nya, sebagian Sembiot dari tubuh Venom tertinggal di alam semesta MCU. Hal ini sengaja dilakukan sebagai setup untuk melibatkan Sembiot Venom di alam semesta MCU yang kelak akan dipertemukan dengan Spider-Man. Sampai di sini kalian harus ingat bahwa adegan ini adalah fakta, sementara dalam trailer terbaru Venom hanya pengecoh saja. Dalam trailer Venom The Last Dance, pria bartender dari post-credit No Way Home terlihat hendak menyentuh Sembiot yang tertinggal, namun ada pria lain yang terlihat mirip dengan Mordo dengan cepat menangkap Sembiot tersebut, lalu mengamankannya agar tidak bersimbiosis dengan bartender tersebut. Apakah artinya pria militer tersebut bisa menjelajahi universe dan mengamankan Sembiot yang tertinggal di universe MCU? Jika ada yang beranggapan seperti itu, mohon maaf anggapan kalian keliru. Jadi, penjelasan paling masuk akal menurut kami, tepat setelah Eddie dan Venom dipulangkan, mereka kemudian berpindah menuju bar yang sama, namun berada di universe tempat tinggalnya. Eddie yang masih mabuk dan kebingungan kemudian berjalan pulang, tapi ada Sembiot dari Venom yang tertinggal di sana, mirip seperti yang terjadi ketika dia masih berada di universe MCU. Pria yang tadinya adalah bartender di universe MCU bisa saja menjadi pengunjung mabuk ketika berada di universe Venom. Jadi, meski keduanya terlihat mengenakan pakaian yang sama, bahkan diperankan oleh aktor yang sama juga, tapi pada dasarnya keduanya adalah varian. Ini bisa dibuktikan dengan kondisinya yang mabuk dengan rambutnya yang terurai, berbeda dengan penampilannya di universe MCU yang lebih rapi dan juga segar. Pria misterius berpakaian militer kemudian datang guna melacak keberadaan dari Eddie. Perlu diingat, meskipun aktornya sama, namun dia bukanlah murdo seperti yang terjadi di alam semesta MCU. Dia adalah Orwell Tyler, pemimpin pasukan pengamanan khusus bernama The Jury yang akan mengejar dan mengemankan Sembiot serta semua host yang dijadikan sebagai inangnya. Maka dari itu, adegan ini sengaja dibuat untuk mengecoh kalian semua, dan dengan menyaksikan penjelasan ini, semoga kalian menjadi semakin lebih faham. Ya, film Venom ketiga ini dipastikan akan menampilkan banyak Sembiot lain selain hanya Venom. Hal ini bisa dibuktikan dengan adegan yang memperlihatkan fasilitas militer terpencil di mana terdapat beberapa Sembiot yang dikurung di dalam unit pertahanan. Bisa disimpulkan bahwa tim militer yang dipimpin oleh Orwell Tyler seolah merahasiakan kebenaran tentang kehidupan di luar bumi dari masyarakat umum, dan rencana untuk menangkap Eddie serta Venom adalah prioritas utama mereka. Selain itu, mengingat Venom yang ditetapkan sebagai burunan bagi spesiesnya sendiri atau yang lebih dikenal sebagai Klintar, mungkin sejumlah Sembiot baru ini akan ditugaskan untuk menemukan keberadaan Venom, lalu kemudian bisa ditangkap sebelum Klintar menemukannya. Sepertinya, sejumlah Sembiot ini adalah jenis baru yang sebelumnya tidak pernah diperlihatkan. Mengingat Sembiot yang ditangkap oleh Life Foundation dalam film pertamanya, semuanya sudah dihancurkan kecuali dengan Venom sendiri. Atau bisa jadi, Sembiot-Sembiot baru tersebut adalah spesies yang turun ke bumi untuk mencari keberadaan Venom, namun berhasil diamankan dan dibawa oleh pasukan The Jury. Kalian ada pendapat mengenai penampakan Sembiot baru ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Adegan akhir dari Venom Letherby Cornage sedikit memberikan godaan tentang asal-usul dari detektif Patrick Mulligan yang akan menjelma sebagai Toxin. Dalam komiknya, Toxin adalah Sembiot ke-100 yang lahir dari garis keturunan yang sama dengan Venom dan juga Cornage. Oleh karena itu, Toxin sengaja diciptakan untuk menjadi spesies yang jauh-jauh lebih kuat daripada Sembiot pada umumnya. Hal ini kemudian menjadi masuk akal ketika organisasi militer dan sains dalam trailer The Last Dance memutuskan untuk menangkap Mulligan yang tampaknya terikat dengan Sembiot Toxin. Meskipun bentuk Sembiot Toxin belum ditampilkan secara penuh dan mungkin akan disimpan untuk trailer berikutnya, hal ini jelas membuktikan bahwa Patrick Mulligan saat ini sedang berjuang melawan proses Sembiosis yang dialaminya. Pada akhirnya bisa kami katakan bahwa Toxin kemungkinan besar akan menjadi antagonis utama yang harus dilawan Venom dalam film ketiganya. Salah satu adegan menarik yang dimunculkan dalam trailer Venom The Last Dance memperlihatkan sejumlah meteor yang jatuh ke bumi dari orbitnya. Venom lantas memberitahu Eddie bahwa kaumnya sudah menemukan keberadaannya setelah dia memutuskan untuk tinggal di bumi. Dugaan mengerikan kemudian muncul di mana spesies Kelintar sedang bersiap untuk melakukan invasi besar-besaran dan menjadikan planet bumi dalam posisi terancam. Meski begitu, ide ini terlihat menarik karena kemungkinan besar hanya Venom dan Eddie yang bisa menghentikan invasi tersebut. Sama seperti dengan film pertamanya di mana mereka menjaga rencana invasi yang akan dilakukan oleh Riot. Bisa juga Venom dan Eddie malah mendapatkan bantuan dari toksin jika ternyata Sembio tersebut berubah menjadi sekutu dari yang semula adalah penjahat. Meskipun sebagian besar cuplikan dari The Last Dance menampilkan Eddie dan Venom yang berada di gurun pasir, trailer tersebut juga menampilkan keduanya ketika menjelajahi Las Vegas. Tampil mengenakan setelantuk sedorapi belum diketahui tujuan dibalik kepergian Eddie dan Venom yang berada di Las Vegas. Namun mereka terlihat bertemu dengan Nyonya Chen, wanita penjaga kasir toko serba ada di dekat apartemen Eddie. Keterlibatan wanita ini tentunya masuk akal mengingat dirinya yang sering terlibat dalam permasalahan keduanya. Semua berawal setelah Venom dan Eddie yang membantu menyelamatkan tokonya dari perampokan seperti yang diperlihatkan dalam film pertama. Jika sebelumnya, Nyonya Chen muncul sebagai cameo singkat dalam film animasi Spider-Man Across the Spider-Verse, sekarang dirinya dipastikan kembali dalam meramaikan film Venom ketiga. Hal ini juga membuktikan bahwa realitas Venom memang ada dan menjadi bagian dari Multiverse Spider-Verse atau Marvel yang lebih luas. Sepertinya, Nyonya Chen sedang menikmati liburan di kasino Las Vegas sebelum bertemu kembali dengan Eddie. Kedekatannya semakin diperkuat dengan adegan singkat yang menunjukkan keduanya sedang menari bersama seolah tidak ada beban sama sekali. Tidak puas dengan adegan membingungkan yang memperlihatkan Sembiot Venom dan bartender dalam poin sebelumnya, Sony seolah ketagihan membuat fans menjadi bingung. Pada satu adegan, terlihat ada keluarga misterius yang sepertinya akan menjemput Eddie dan Venom ketika berada di gurun, lalu memberi mereka tumpangan hingga menuju ke Las Vegas. Namun perlu dicatat, bahwa pemeran ayah dari keluarga tersebut diperankan oleh aktor yang sama yang sebelumnya memerankan Dr. Kurt Conner alias The Lizard dalam film The Amazing Spider-Man. Karakter ini terakhir kali dimunculkan dalam film Spider-Man Away Home bersama dengan penjahat Spider-Man lainnya yang berpindah menuju alam semesta MCU. Membuat kemunculannya dalam trailer Venom The Last Dance cukup membingungkan bagi para penonton. Penampilannya di sini terlihat cukup berbeda daripada sebelumnya. Dia memiliki dua tangan yang tidak lagi cacat, seorang istri dan dua orang anak. Pria ini sepertinya tidak akan memerankan Dr. Kurt Conner di film Venom 3. Dan bagi kalian yang mengira anak kecil itu adalah Peter Parker, sepertinya dukaan itu meleset karena mereka adalah keluarga biasa yang berperan memberikan tumpangan untuk Eddie selama pelarian. Ada juga kemungkinan masuk akal bahwa di sini pria itu memerankan versi varian dari dirinya yang tidak pernah menjadi ilmuwan yang pada akhirnya akan berubah menjadi penjahat berwujud kadal. Varian ini memiliki kehidupan sederhana dengan menaiki mobil van dan berpergian bersama dengan keluarganya. Dalam trailer pertama dari Venom The Last Dance, terdapat beberapa adegan menarik yang memperlihatkan monster alien raksasa terlihat sedang menyerang Venom dan juga pangkalan militer. Masih belum jelas monster jenis apa yang diperlihatkan di sini. Bisa jadi, dia adalah Grendel, Ras Sembiot menyerupai naga raksasa yang dikirim ke bumi dan sudah diciptakan sejak miliaran tahun yang lalu oleh Null, sang dewanya Sembiot. Atau bisa jadi, monster tersebut adalah spesies alien baru yang berasal dari komik yang dikenal sebagai Xenopege, makhluk pembunuh Sembiot yang menyukai otak dari inang yang ditempeli oleh spesies kelintar. Menurut kalian sendiri, monster jenis apa yang diperlihatkan di dalam trailer ini? Bagi kalian yang tahu, silakan langsung tulis di kolom komentar. Kemudian, ada juplikan yang pastinya menjelaskan adegan penting. Momen tersebut ditunjukkan mendekati akhir durasi dari trailer pertama. Dalam adegan tersebut, Eddie terlihat meyakinkan Venom untuk bersimbiosis dengan seekor kuda. Adegan singkat ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa Venom memang bisa terikat dengan makhluk hidup selain manusia. Kuda yang mereka temui terlihat bisa beradaptasi, namun penampakannya terlihat sedikit mengerikan di mana kulitnya menjadi hitam legam ditambah gigi dan lidah menjulur khas penampakan dari Venom. Membentuk ikatan bersama dengan kuda nyatanya terbukti efektif membantu keduanya selama pelarian. Mereka dapat melaju dengan cepat juga berpindah tempat dalam waktu yang sangat singkat. Mengingat di wilayah tersebut keduanya tidak menemukan kendaraan yang bisa dijadikan sebagai alat transportasi, perjalanan dengan kuda sembiot bisa menjadi alternatif baru dalam berkendara. Dan poin terakhir dalam video ini kami tutup dengan kabar yang terdengar sedikit menyedihkan. Ya, sebagai film terakhir dari franchise Venom besutan Sony, sepertinya akan ada kematian besar yang sudah dipersiapkan untuk Venom The Last Dance. Bahkan mungkin kematian tersebut lebih dari satu. Dari judul filmnya saja sudah terdengar buruk dimana kalimat The Last Dance seolah menandakan bahwa film ini adalah terakhir kalinya Venom dan Eddie beraksi bersama. Seperti belum cukup, Sony bahkan menambahkan tagline baru untuk film tersebut dengan kalimat Till Death Do They Part alias hingga maut memisahkan mereka. Oleh karena itu, tidak mengirankan jika nantinya Eddie atau Venom akhirnya harus mengorbankan diri mereka untuk menyelamatkan dunia. Baik dari serangan spesies Kelintar atau ada hal yang lebih buruk yang belum diungkapkan dalam cuplikan trailer pertama ini. Dan itulah 10 hal menarik yang kami temukan dari cuplikan trailer pertama Venom The Last Dance. Juga ada jawaban dari adegan membingungkan yang mungkin kalian pertanyakan. Semoga dengan menyaksikan video ini wawasan kalian seputar Venom 3 semakin bertambah dan menjadi bahan diskusi di tongkrongan atau sirkel kalian. Nah, mungkin ada hal yang masih membingungkan bagi kalian silahkan tulis di kolom komentar untuk nantinya kami bahas dalam video selanjutnya. Demikian video kita kali ini silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif subscribe juga bagi yang belum Marvel in the out sampai jumpa di video lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.